Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Bejo Lovers semuanya yang ada di seluruh dunia ini ya Oke, dimanapun anda berada, saya ucapkan selamat datang kembali di Sibijo.com Otri, untuk hari ini kita akan bahas apa? Mas, sebelumnya kamu harus coba dulu ya Sebelum buka video ini, harus coba dulu soalnya baru kita cocokin Otri, masih kita bahas tentang example itu contoh Contoh itu example Supo kebahasan apa? Masih tentang GGL Induksi Oke, GGL Induksi yang mana? Kalau kamu lihat soal kayak gini Tereng Berarti kamu harus sudah connect Oh, kalau ada gambar gini, saya harus percaya Harus percaya sama siapa? Percaya itu sama Tuhan, oke Otri, itu nih Yang namanya, kalau ada gambar kayak gini Berarti kamu sudah connect kan Seperti yang kita, apa namanya Uraikan di materi Kalau ada gambar gini, berarti harus pakai believe Oke, chip, kita perhatikan yuk Nah, kabat peki, mana peki? Ya udah, saya simbolkan nih Karena di sini nggak ada peki, misalkan ya Ya udah, saya simbolkan di sini P, mana nih di P-nya Mana soal nih Ini P Yang ini, anggap Ki aja ya Otri Nah, itu kabat peki Panjangnya berapa? 50 cm Digerakkan ke kanan Berarti kalau misalkan awalnya Kabat kepi di sini Kalau digerakkan ke kanan Berarti bergeser kan? Ke sini Oh, berarti kalau bergeser Luasnya bakal berubah nggak? Oh, berubah Ingat, kalau misalkan ada perubahan luas Berarti Apa yuk? Berarti Fluxnya juga bakal berubah Kalau fluxnya berubah Berarti akan timbul yang namanya apa? Batu GGL induksi Nah, itu rutin-rutannya Saya ingin kamu udah tau tuh Artinya Induksi itu bakal terjadi ketika ada perubahan flux Perubahan flux dapat diakibatkan salah satunya Oleh akibat perubahan luas Setri, ya sudah Tinggal masukin dulu aja om Boleh induksinya Oke, pakai belief kan Oke, belief itu yang mana sih om? Yang ini B x L x V Artinya kan kalau misalkan Si batang peki digerakkan dalam suatu medan magnet berapa tuh? 0,05 Oke, 0,05 boleh tulis 0,05 Panjangnya berapa om? Panjang peki 50 cm Berarti 0,5 meter kan ya Oke, digerakkan dengan kecepatan berapa tuh? 20 meter per Sekonnya sudah Foya-foya nih Sip Oke Duh, kamu hitung dulu deh Setengah kali 20 10 10 x 0,05 Ya, 0,05 Ini satuannya apa yuk? Nah, ini satuannya Volt Ini baru dapat apa nih? GGL induksi Oh, ceri Kalau misalkan cuma nanya GGL MC Ya udah selesai Oke Tapi di sana ada pertanyaan berikutnya Nah, ini nambah-nambahin soal aja Sebenarnya Karena kamu udah belajar tentang hukum Hukum apa? Hukum om Ingat hukum om apa? Oh, ini cara ngingetin yang sedikit unix Atau sedikit menggelitiks Atau bahkan menjijikan Oke Nah, ini hukum om Oke Kalau kamu baca ini apa yuk? Dibacanya Om Om Oh Kalau om Om Ah Kalau om Om Kalau om Om itu doiannya yang gimana? Oke Ini hukum om nih Yang V itu I kali R Om Om itu doiannya Buah Pir Oke Atau Pir Jin Oke Ya itu mah Hanya sekedar mengingatkan saja Artinya hukum om itu V kali Eh V itu I kali R Berarti kalau nyari apa ini? Arus listrik Arus listrik Kepada GGL induksi Yang disebutnya Arus induksi Nah E-in Berarti E-induksi Yang kamu gunakan tuh Hukum om Kalau nyari apa? V per R V itu kan E E itu GGL Yaudah E-induksi Dibagi sama R Hambatannya Ya selesai E-induksi Kamu udah dapat berapa tuh? 0,5 Hambatannya berapa yuk? Hambatannya disini 10 ohm Yaudah 0,5 Dibagi se 10 Berapa yuk? Atau berarti 0,05 Am Siapa ini? Ya arus Induksi Itu ada dua jawabannya Ada A Ada B Sekarang Kemana ke arah arusnya? Apakah di kawat peki ya? Di kawat peki dimana arti? Oh yang ditanya adalah Melalui hambatan Hati-hati ini ya Oke ini jebakannya nih Artinya 0,5 Amp Kamu udah dapat Sekarang kita tentuin Arah arusnya Kalau kamu perhatikan Nah nentuin arah arus itu Dari batang peki ya Oke meskipun Ntar ditanya di hambatan Otri Otri Oke kita gambarkan yuk Otri Dimana ya? Di 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 Geraknya sebesar F Ini F Loren Oke Dengan menggunakan Kaidah tangan kanan Nah saya ingat nih Kaidah tangan kanan Gimana? Ayo Yang meminta kanan Ada ibu jari kan? Nah ibu jari Ada kemudian Empat jari Nah Ada telapak Tangan Oke Atau biasanya Ada jari tengah sih Tapi kita pakai telapak tangan aja Biar gampang Telapak tangan itu Untuk menunjukkan Arah gaya Lorenzenya Empat jari untuk menunjukkan Arah medan magnetnya Berarti ini Untuk menunjukkan Arah Arah Coba kamu praktekin Di sana ya Oke sambil dipraktekin Empat jari kamu Tuh pada masuk ke Layar monitor kamu Nah berarti Pakai tangan kanan ya Nah Berarti telapak kamu Akan mengarah ke sana kan? Harus mengarah ke sana Oh betul Berarti jempol kita Mengarah kemana? Oh berarti Mengarah ke Atas jempolnya Atau ibu jarinya Oh berarti inilah tanda Arah arusnya Berarti kemana? Ke atas Dimana nih? Di kawat Peki Nah yang namanya Arah arus ke atas Di Peki Berarti ntar mengalir ke situ tuh Oh berarti Kalau di hambatan Kemana yuk? Oh berarti Kalau di hambatan Nah arahnya ke Bawah Berarti jawabannya yang B Kalau misalkan ditanya Di kawat Peki Ya berarti ke Atas Ocri Ocri Semoga itu dapat membantu Belajar Lolo Semuanya Oke Dan semoga Selalu di Beri kemudahan Dalam Belajarnya Nah ini soal Ebtanas tahun 2001 Ocri Untuk memantapkan Silahkan dicoba lagi Soal berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.